Masih dari mancanegara, seorang pelajar MacArthur High School di Texas, Amerika sempat ditahan polisi karena jam tangan buatannya disangka bom. Penangkapan itu mendapatkan kecaman publik, simpati pun datang kepada Ahmed Sangbocah, termasuk dari Presiden Barack Obama dan pemilik Facebook Mark Zuckerberg. Ahmed Mohamed, pelajar MacArthur High School di Irving, Texas, Amerika Serikat, sempat ditahan dan diperiksa kepolisian setempat akibat karyanya. Sebelumnya, remaja berusia 14 tahun ini memang suka membuatnya. membuat ataupun memperbaiki barang-barang elektronik di rumah. Kasus Ahmed menarik perhatian dari banyak pihak. Di media sosial, Mark Zuckerberg, pendiri Twitter dan Presiden Obama, mengajak Ahmed bertemu. Gedung putih pun ungkapkan keprihatinannya. Diharapkan masyarakat Amerika bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!